Pintu bagi jemaah asal Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci kembali dibuka. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Firman M. Nur, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kembali mitigasi yang selama ini telah disiapkan. Pegiatan mitigasi perlu dievaluasi kembali dan disinerjikan dengan ketentuan yang ditetapkan Arab Saudi. Berita ini sangat mengembirakan kami sebagai paku pelaku usaha dan juga para jemaah yang telah menunggu untuk kembali berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh. Yang sudah hampir dua tahun kita tidak bisa melaksanakan umroh karena pandemi ini. Ampuri fokus akan memberangkatkan jemaah umroh yang tertunda sejak Februari 2020. Terkait teknis keberangkatan dan pelaksanaan umroh nantinya, pengelola umroh dan haji berharap tidak akan membanding calon jemaah umroh. Yang juga kita berharap itu di Saudi itu tidak ada lagi karantina buat jemaah Indonesia. Juga di Indonesia karena selama ini kalau dari luar negeri kan itu karantina bisa mencapai lima hari minimal sampai delapan hari. Nah itu kita berharap untuk jemaah umroh atau haji itu nantinya itu dipersingkat. Karena itu akan sangat pengaruh terhadap biaya untuk umroh tersebut. Ini kita menunggu teknis keberangkatan itu seperti apa. Terkait vaksinasi COVID-19, Ampuri menyebutkan ada empat merek vaksin yang diizinkan oleh Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Terima kasih telah menonton!